Halo selamat pagi teman-teman semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu kita mau sharing lagi ini tentang copy trading di OctaFX ya bagaimana cara kita memilih yang master yang relatif lebih aman kalau kita ikuti master teman-teman sebaiknya lihat yang salah satu hal yang paling agak bagi saya agak prinsip ini seperti misalnya antara minimum investasi ya dengan equity dia tuh jangan terlalu jauh teman-teman ya ini yang sangat kalau saya bilang sih berpengaruh banget ya jangan terlalu jauh jadi kalau misalnya ini minimumnya 25 equity dia eh ya kita cari yang equity nya enggak terlalu jauh dari 25 ya 25 ya sel 30 paling banyak ya karena kenapa temen kalau misalnya equity terlalu jauh saat nanti dia sudah ambil posisi dan terjadi floating floating minus ya floating minus atau dalam arti salah ambil posisi ya seharusnya mungkin sel ternyata dia naik atau seharusnya dia baik ternyata dia turun ya Nah ini di kitanya nanti yang bakal repot ya Jadi kalau saat nanti mencapai minusnya dia enggak pakai stop loss yang minusnya sampai minis floating sampai minus 25 ya kita sudah bisa mendekati MC ya margin call ya tapi untuk dia masih aman-aman aja ya untuk untuk masternya makanya kita usahakan cari master yang enggak enggak beda jauh nih antara minimum investasi dia dengan equity nya ya kalau kita bisa bisa samain equity sih enggak papa temen-temen ya jadi teman-teman mau pilih master ini misalnya ya eh masternya ini dia minimumnya investasi nya 25 dollar ya tapi equity dia 103 nih Nah kalau teman-teman bisa nambah sampai 100 dollar enggak papa ya karena itu mendekati lah ya eh paling gak hampir sama ya jadi antara minimum investasi dengan equity itu tidak beda jauh yang penting itu temen-temen ya kita bisa pilih yang yang lainnya juga banyak disini seperti ini misalnya nih di sini dia minta minimum investasinya 58 ekipede 61 nah ini ini relatif lebih aman teman-teman ya karena eh saat dia floating masternya akan memikirkan bahwa kalau dia biarkan votingnya terlalu jauh dia akan margin call juga dan ini hampir sama sama dan punya kita ya ininya minim investasinya lebih baik lagi kalau misalnya kita di atas masternya sebetulnya temen-temen ya ada satiq tapi paling nggak memang sama itu udah paling bagus ya jadi jadi salah satu kriteria kalau bisa temen-temen mau milih master ya yang relatif lebih aman ya selain kalau kita mau baca seperti temen-temen yang baru-baru bergabung nih ya ini kita lihat di sini temen-temen ya di sini ini profitnya 4000 dollar dia lossnya 5 dollar ya yang pengikutnya nih copyersnya baru satu orang gennya di 81 persen ya pencapaiannya komisi yang dia minta 30 persen jadi cara baca seperti teman-teman kalau kita klik misalnya nih ya ini dia minim investasi yang kita bisa ikut dia itu sebesar 25 dollar kita bisa ikut dia ya equity dia saat ini sekarang 35 dollar ini komisi dia minta 29 persen dia sudah bergabung dengan Master eh dia sudah bergabung dengan copy trading Octave kini sekitar 326 hari ya ini performa dia seperti ini ya kita bisa lihat per dua minggu per satu bulan per tiga bulan per 6 bulan digabung atau all ya biayanya sepanjang waktu nah pengikutnya ini copy ada baru 21 ya profitnya 4500 lossnya enam enam dollar ya terus kemudian kita lihat threadnya nih sejarah threadnya ya Nah sejarah seperti ini kita juga harus perhatikan bahwa saat dia floating loss ya sepertinya floating minus nih ya dia kalau misalnya salah dia langsung eh apa nah ini teman-teman langsung close nih close minus 2 close ini ini salah satu kriteria juga temen-temen ya ini kriteria kalau kita lihat bahwa dia ada stop lossnya juga ya jangan sampai dia minusnya sudah terlalu jauh ya misalnya kita disini ikutinnya cuma cuma berapa dia cuma 25 ya 25 dollar minimum ya sedangkan thread dia misalnya sampai 10 atau di atas sampai mendekati 25 baru close ya kalau minus floating itu sangat beresiko untuk untuk eh untuk uang kita ya teman-teman yang untuk investasi investasi kita ya seperti itu jadi teman-teman perhatikan bahwa crossnya dia kalau misalnya dia salah ambil posisi ya dia nggak jauh ya jadi misalnya ini paling tinggi disini kalau saya lihat minus dua ya ya ini 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 masih wajar dan dan relatif aman untuk kita ya kalau sampai di atas minus 10 dia baru close atau bahkan masih open itu resiko ya seperti itu yang temen-temen ya itu resiko kalau kita mau ikutin master yang seperti itu karena kita cuma investasi minimum kita ikut cuma 25 ya kalau dia sampai minus lebih dari setengahnya itu sangat beresiko untuk kita ya nanti bisa terjadi margin call ya oke teman-teman mungkin itu ya jadi salah satu kriteria kalau kita mau ikutin apa master ya selain dia sudah bergabung berapa hari ya teman-teman dan juga teman-teman bisa lihat di sini ini ya juga eh kalau saya bilang sih ini real levelnya ya jadi apakah mungkin ya profitnya sebesar ini 7000 ya 7500 tapi dia hanya loss satu dollar saja ya memang bagus sih kalau memang benar ya teman-teman ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga teman-teman ya ya bukan nyari yang ini siang misalnya kayak gitu di di sini ya di di top gainers mungkin kita coba cari di top gainers ya Nah kalau ini ini setengahnya teman-teman ya memang resikonya sangat tinggi di sini ya ini dia resikonya mudah merah warnanya ya tingkat 6 juga ya yang ini kan masih hijau tuh yang baru di satu ya itu berarti resiko rendah dia kalau ini resiko tinggi makanya profitnya cuma dua kali lipat dari ini ya bahkan ini nggak nyampe ya dua kali lipat dari apa dari lossnya ya profitnya 331 lossnya 191 ya walaupun komis yang diminta lima cuma 15% tapi ya itu sangat beresiko ya teman-teman ya nah ini perlu kita pertimbangkan juga ya seperti ini nih ya ya profit 5800 ya tapi lossnya 4800 ya ini ini luar biasa juga teman-teman ya makanya kok kok kopi cuma satu nih ya ya di sini saya tidak ini ya tidak ini teman-teman ya tidak tidak mengarah ke salah satu master yang mana ya itu terserah teman-teman aja saya bahas hanya secara umum aja ya secara umum eh salah satu kriteria master yang lebih aman ya relatif aman untuk kita ikuti di oktaps copy trading ini ya jadi seperti itu teman-teman nih ya jadi yang yang apa yang ini nggak terlalu jauh lah equity nya ya dengan premium investasinya selain dia sudah bergabung berapa hari ya komisi sih saya nggak terlalu ini ya pertimbangannya mau dia minta 30 persen 15 persen nggak masalah yang penting kalau dia sering menang ya itu lebih baik ya daripada diminta komisi kecil tapi banyak kemungkinan kalahnya teman-teman ya banyak kemungkinan lossnya ya dengan yang komisi gede tapi dia minta komisi gede tapi profitnya lebih gede juga ya Nah jadi seperti itu teman-teman ya kalau misalnya teman-teman baru gabung di oktax copy trading ya salah satu kriteria untuk kita pilih master itu menurut kalau versi saya ya yang sudah saya ikutin ya kalau ada menurut ada punya pendapat lain silahkan juga bisa apa berkomentar di di kolom komentar ya Oke teman-teman itu aja mungkin serinya ya semoga bermanfaat ya satu hal gunakan uang dingin ya uang copy aja temen-temen ya jangan jangan uang belanjaannya karena ini fluktuasinya terlalu tinggi ya jadi floatingnya terlalu cepat kita bisa untung sewaktu-waktu atau bahkan kita bisa loss waktu-waktu ya jadi gunakan uang copy uang jajan aja ya teman-teman ya jadi walaupun ada nanti mungkin loss kalau syukur-syukur kalau profit ya tapi kalau loss pun kita tidak terlalu jadi kepikiran lah ya Oke itu aja sukses selalu sehat selalu mohon maaf kalau kekurangan terima kasih ya oke ya 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 selamat menikmati